Kelompok militan Lebanon, yaitu Hezbollah, menembakkan lebih dari 100 roket Kat Yusha ke beberapa pos militer Israel sejak selasa pagi. Pada gelombang kedua ini, Hezbollah melepaskan sekitar 30 roket. Ini sebagai tanggapan atas penembakan Israel di wilayah Bekah pada malam sebelumnya. Times of Israel menyatakan Shirenel tidak berpunyi pada gelombang serangan kedua ini karena roket menghantam area terbuka. Kemudian Reuters melaporkan satu warga Sikil tewas dalam dan juga beberapa lainnya terluka setelah Israel melancarkan empat serangan di kota Balbek di Lebanon Timur. Salah satu serangan terjadi di pintu masuk selatan Balbek, setidaknya 2 km dari reruntuhan Romawi Kodo. Sementara tiga serangan lainnya terjadi di dekat kota Taraya, 20 km barat Balbek. IDF menyatakan bahwa jet-jet tempur menghantam beberapa lokasi yang digunakan oleh Hezbollah. Menurut pernyataan IDF, serangan tersebut menargetkan fasilitas milik unit pertahanan udara Hezbollah dan merupakan respons terhadap peluncuran drone permuatan bahan peledak ke arah dataran tinggi Golan oleh kelompok tersebut baru-baru ini. Sejak 8 Oktober atau sehari setelah Hamas melancarkan serangan terhadap Israel yang menewaskan 1.200 orang, sekutu Hamas yaitu Hezbollah dan Israel hampir setiap hari saling baku tembak. Serangan-serangan tersebut sebagian besar masih terbatas pada wilayah perbatasan. Namun beberapa di antaranya telah mengenai posisi Hezbollah di wilayah utara dalam beberapa pekan terakhir, sehingga ini meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya konflik besar-besaran. IDF menyatakan kalau jet-jet tempur menghantam beberapa lokasi yang digunakan oleh Hezbollah. Menurut pernyataan mereka, serangan tersebut kemungkinan besar akan berlangsung jika kelompok Hezbollah akan terus membalasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.